Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Jumpa lagi di channel Babe Abdur Hadisau Semoga pemirsa semuanya Dalam kalangan sehat walafiat Tidak kurang apapun Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini Kita akan membahas tentang Jenis-jenis Sesak napas Sesak napas ini Boleh katakan Banyak diterita oleh orang-orang Baik itu anak kecil Orang dewasa Ataupun orang tua Baik itu perempuan Maupun itu laki-laki Dan sesak napas ini Secara umum dia merasa Kalau napas ini tidak los Dan seperti ada gang jalan Namun yang menyukur dari perhatian itu Adalah bahwa sesak napas ini Sebenarnya Ini jenisnya banyak Dan ada indikasi tertentu Bahwa ini sesak napas karena Asma Ini sesak napas karena jantung Ini sesak napas karena gangguan paru Ini sesak napas karena ada ma yang kronis Atau sesak napas karena Terganggunya Sarap tulang punggung belakang Dan sarap tulang punggung belakang Apabila tercepit Ini akan menyebabkan Sesak napas di bagian depan Kemudian timbul nyeri dari belakang sampai ke depan Sehingga Sehingga masyarakat umum Ini mengira Bahwa dia Sakit jantung Sehingga menimbulkan Rasa cemas Rasa takut Rasa gelisah Perasaan-perasaan seperti itu Akan memicu Gas asam lambungnya itu Naik Dan itu akan menambah Sesak napasnya Oleh karena itu Pada kesempatan ini Saya khusus membahas tentang Sesak napas Karena Sarap tulang punggung belakang Ini terganggu Dan penanganannya Sebenarnya mudah Jadi begitu itu sudah Dilepas jepitannya Sarap yang terjepit tadi Maka otomatis Napas kita berasa enteng Terasa ringan Coba kita lihat Patung ini Di daerah Belikat disini Ini ada Lekuan Dan ini Biasanya sering terjepit Kenapa terjepit Karena Orang ini Menggunakan Tenaga Tangan Kanan kiri Ini otomatis Sarap ini akan Tertarik Apabila Dia menggunakan Tenaga yang berlebihan Maka sarapnya Tertarik Kencang Kemudian Begitu dia kendur Tidak kembali Ke posisi Sehingga Sarap di daerah sini Kanan Ataupun kiri Ini akan Rentan Kena Sarapnya Terjepit Dan Ciri-cirinya adalah Biasanya Dia akan terasa Pegel dulu Pegel di daerah punggung Lama-lama Timbul nyeri Setelah nyerinya Sudah cukup lama Maka dia akan Tembus Sampai ke daerah sini Daerah depan Nah kemudian Akan terasa nyeri Di daerah sini Sini Dan sini Dan itu Akan menjadikan Persepsi Pasem Bahwa dia Kena Sakit jantung Nah Untuk penanganannya Ini biasanya Di daerah yang sudah Terjepit ini Kalau ditekan sedikit Saja Sakit Karena Di samping Memang sarapnya terjepit Ada terjadi radang Juga ada Berisi Ada angin Nah oleh karena itu Langkah pertama adalah Kita Tes dulu Kita picit kanan Tidak sakit Kemudian kiri Kalau kiri sakit Berarti di daerah sini Yang terjepit Oleh karena itu Kita kerokin dulu Dua-duanya juga bisa Dikerokin Setelah dikerokin Kemudian kita Urut ya Nah tadi Picit pelan-pelan Ke atas Dari sini ke atas Kemudian sampai sini Kemudian sini juga sama Kemudian daerah sini Dan sini Kalau bisa dipakai Kop atau bekam yang kering Daerah sini Titik sini 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 ya Ini 4 titik ya Kanan-kiri berarti 8 titik Dan itu Kira-kira Setengah jam Sampai 1 jam Setelah dikendurkan Ya Coba Setelah dikendurkan Suruh yang bersangkutan Coba tarik napas Nah Enteng Enteng Kemudian coba Diringkan Ya direnggangkan tangannya Terasa enteng Enteng Tadinya terikat Kalau begitu dia Renggang itu Terasa sakit Begitu sudah diterapi Dia enteng Enteng Nah oleh karena itu Setelah itu sudah selesai Ini cukup Diberikan Minuman Cengkeh Dengan jahe Itu diminum Diseduh Kemudian hangat-hangat Kasih gula batu Diminum Kemudian yang bekas terapi tadi Cukup dioleskan Penghangat saja Ya Ataupun Pak Aram dan sebagainya Setelah itu Insya Allah Dalam Satu sampai tiga kali terapi Sudah bisa Semua total Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Bisa diperhatikan Pemirsa semuanya Dan ini sangat membantu Dan jangan setiap Sakit sesama pas Itu dianggap Sakit jantung Apabila Video ini Rasakan bermanfaat Maka silakan Disebarluaskan Kepada Orang-orang yang membutuhkan Dan juga mereka Dihimbau Untuk memberikan dukungan Dengan Nekan like Subscribe Kunyikan lonceng Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh